Kumpulkan ribuan tanda tangan petisi, mahasiswa UNS Desak Guru Besar nyatakan sikap kritik Jokowi. Ketua BM Universitas 11 Maret, UNS, Agung Laki Pradita Mendesak Guru Besar di kampusnya segera mengambil sikap. Itu dengan cara mengumpulkan petisi sebanyak 1.400 tanda tangan dari warga UNS. Desakan ini muncul setelah Guru Besar di kampus lain melontarkan pernyataan sikapnya dengan mengkritik pernyataan Presiden Jokowi boleh memihak saat pemilu 2024. Saat ini kita sedang mewadahi sifitas Akademika UNS baik dari BM, mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Kami membuat petisi untuk mendesak Guru Besar UNS bersikap. Persiang hari ini sudah 1.400, ungkapnya saat dihubungi Senin, 5 Februari 2024. Pernyataan sikap ini diawali dari petisi bulak sumur UGM, lalu disusul UI, UI, UNHAS, WMY, UNPAT, UNMUL, dan WMS. Sedangkan UNS belum ada pergerakan. Dari kampus sendirikan belum mengeluarkan sepatah katapun. Maka dari itu saya sebagai perwakilan BM UNS mendorong sifitas Akademika terutama Guru Besar di UNS untuk berani bersikap memperjuangkan nilai demokrasi, terang agung. Ia pun menepis kabar bahwa gerakan ini merupakan gerakan partisan untuk menguntungkan salah satu paslon. Menurutnya pihaknya menitikberatkan pada kritik pada pemerintah yang memainkan politik kotor. Kita menitikberatkan kritik pada pemerintahan Jokowi itu sendiri. Aparat penegah hukum itu sendiri. Presiden Jokowi Dodo di masa terakhir kepemimpinannya memainkan politik yang sangat kotor, jelasnya. Ia pun berharap dengan adanya gerakan moral ini agar pemilu dapat berjalan dengan adil. Kita harus mengupayakan agar nilai demokrasi dijunjung setinggi-tingginya agar nantinya dapat mencapai pemilu yang baik dan berkeadilan, tuturnya. Ia belum bisa memastikan akan melakukan aksi terkait dengan desakan ini. Namun, yang jelas ia terus melakukan eskalasi agar gerakan terus digalakkan. Untuk saat ini akan kita eskalasikan. Belum bisa dipastikan soalnya akan ada eskalasi yang lebih besar ke depannya, jelasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.